20% dari Lota DPRD Kota Tual. Berarti sehari-hari ini kita dapat di mitra, itu dua kursi. Kebetulan saya itu berkosongan dengan Pak Jimal, Ketua Jimal Kabelmai, Ketua DPJ Hanura Kota Tual. Berkara itu, setelah ini kita akan berkoordinasi dengan wakil untuk kita usaha untuk dua kursi dari Partai Hanura. Dan setelah itu, kita sudah harus setelah kursi 4 itu kan memenuhi perseratan formal untuk bersuat aturan untuk kita maju sebagai calon, sebagai calon wakil kota dan wakil wakil. Maka yang paling inti adalah kita sudah harus membentuk tim yang kuat untuk kita lakukan sosialisasi di masyarakat. Nah, inti itu adalah kita memenangkan pilkara itu. Memenangkan keradanya melayangkan kita harus dipilih oleh mayurtas daripada pemilik di Kota Tual. Berarti itu, kita membuka persis berapa pesangan yang nanti terjadi pada pendaftaran nanti pada tanggal 24 Agustus sampai 27 Agustus. Tetapi kita sebagai pesangan calon yang bertekad untuk maju saat ini, yaitu saya, Pak Muti Matawan, dengan sebagai calon wakil kota dan persangan saya dari Partai Hanura dengan dua kursi, yaitu Pak Ketua sendiri, Ketua DPJ Hanura sendiri, Pak Jumar. Kami punya keikinan yang kuat bahwa kami punya basis yang jelas karena saya adalah akhidat dari Demokrat. Anak saya saat ini sebagai Ketua DPJ Kota Tual dari Demokrat. Kita punya dua kursi kemarin di pemilihan 2029-2023 kemarin ya, atau 4 kemarin. Karena itu, saya kira satu-satunya calon yang saat ini dari K Besar, dari komunitas masyarakat K Besar yang jumlahnya sekitar 20 ribu lebih dari pemilih DPJ Kota Tual yang berjumlah 60 ribu lebih. Tetapi pada pemilu legislatif kemarin itu yang mengenai suara dari 60 ribuan DPJ itu hanya 40 ribu lebih. Tetapi kami punya komunitas K Besar itu sekitar 20 ribu. Katakanlah mungkin sekitar, mungkin ada kurang berapa, tapi sekitar 20 ribu itu sebagai pemilih kebesar. Dan saya mewakili pemilih orang kebesar. Tetapi bukan selain kebesar saja, tapi saya punya hubungan-hubungan kekeluargaan juga meliputi sebagian besar juga penduduk kekecil yang ada di Kota Tual. Perkara itu kami punya keikinan yang kuat untuk memenangkan pemilu kada pemilihan oleh Kota Tual dan Wakil 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 2024 yang nanti dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Pak, Pak, mau terkira-kira Kota Tual ke depan ini seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Kota Tual, pasangan kami, kebetulan saya orang birokrat yang sudah melaksanakan tugas selama 32 tahun. Baik sebagai pegawai honor sebelumnya, maupun diangkat sebagai pegawai negeri di Kota Tual, Sebelumnya Maluku Tenggara Dan setelah pemekanan Istri Kota Tual Saya punya jembatan-jembatan strategis Dalam Pembangunan Maluku Tenggara Yang dulu Terdiri dari 8 kecematan Sudah dimekankan menjadi 5 Kabupaten Kota di Maluku Tenggara Yang kita sering sebut Maluku Tenggara Persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini Terutama adalah masalah Kemiskinan di Kota Tual Masih berjumlah sekitar 30-an persen 30-an persen dari Jumlah penduduk Kota Tual Yang berjumlah saat ini 90 ribu lebih Itu artinya bahwa sekitar 20 ribuan Penduduk Kota Tual itu Masih Dikategorikan sebagai Penduduk miskin Oleh karena itu Saya punya latar belakang Sebagai orang ekonomi Jurusan Pembangunan Saya sangat Tahu persis bagaimana Cara Mengatasi Masalah Kemiskin Nah Kota Tual juga Selama ini Berfluktuasi Dalam tingkat Inflasi yang Tinggi kadang-kadang itu Bahkan kita Nomor 1 Di Indonesia Dan Saat ini memang Ada Angka-angka Yang normal Tetapi Saya kira Fluktuasi itu Akan berjalan Bisa tiba-tiba Tinggi Nah Inflasi yang tinggi itu Semakin tinggi Tingkat inflasi Maka Tingkat kemiskinan Orang-orang yang ada Di garis kemiskinan Meningkat garis kemiskinan itu Kalau terjadi inflasi Maka mereka juga akan Terperangkap menjadi Jumlah penduduk miskin Oleh karena itu Maka Konsep Kota kita Yaitu Utamanya sekali adalah Kita harus meningkatkan Pendapatan Kota Tual Yang kita sebut dengan Gross Apa Produk Domestik Regional Kota PDRB Nah PDRB Harus ditingkatkan Karena kita tahu bahwa Kemiskinan itu kan Berarti Kita melihat jumlah Penduduk rata-rata Jumlah penduduk Dibagi dengan PDRB Itu kita akan Mencapai angka Apakah angka itu Di atas garis kemiskinan Sehingga Kalau mayoritas Garis kemiskinan Bagaimana Kita Di atas itu Maka Penduduk Semakin Sama Makin Banyak Yang dikatulis Sebagai penduduk Di bandis Tapi kalau PDRB itu Relatif sedikit Dan Apalagi Pertumbuhannya itu Kecil Di lain pihak Kalau jumlah penduduk kita Bertambah Dengan jumlah Angka Presentasi yang besar Maka Kita akan Mengalami Kesulitan Untuk Mengeluarkan Ada di lingkaran Kemiskinan itu Oleh karena itu Kita Bagaimana Meningkatkan PDRB PDRB itu Hanya bisa Ditingkatkan Kalau Masyarakat itu Terlibat Dalam Kegiatan Kegiatan Produktif Kegiatan produktif Itu berarti Masyarakat Harus menghasilkan Barang dan jasa Barang dan jasa Itu Dijual di pasar Kalau orang Mendapat uang Nah Maka Meningkatkan PDRB PDRB juga Bisa Meningkat Hanya Dengan Tunggungkat Inflasi Kalau yang Seperti itu Maka Walaupun PDRB tinggi Tetapi Sebenarnya Tidak bisa Meningkatkan Menurunkan Angka Kemiskinan Yang Teril Oleh karena itu Maka Saya Punya Keinginan Yang cukup lama Bahwa Memang Selama ini Kita memang Dalam Melukkut Tegara Dan Kota Tual Tetapi Kita Bukan Pengambil Keputusan Oleh karena itu Maka Saat ini Saya Maju Sebagai Calon Wali Kota Mudah-mudahan Saja Untuk Berkenan Saya Menjadi Wali Kota Tual Sebagai Pengambil Keputusan Di Pembangunan Kota Tual Maka Saya Harus Menerapkan Konsep-konsep Pembangunan Yang Saya Yakini Saya Pelajari Saya Juga Seorang Dosen Sudah 20 Tahun Lebih Saya Menjadi Dosen Di Pengurangan Tinggi Jangan Lagi Tunggu Tinggi Maka Saya Menerapkan Ilmu Yang Saya Pelajari Selam Untuk Meningkatkan PDRB Kota Tual Nah PDRB Itu Walaupun Naik Tetapi Kalau Bukan Berasal Daripada Orang-orang Yang Kita Sebut Dengan Orang Miskin Tadi Maka PDRB Yang Naik Itu Hanya Memberi Apa Peningkatan Pendapatan Bagi Masyarakat Yang Sudah Punya Pendapatan Yang Tidak Dikatung Sebagai Orang Miskin Tadi Orang Miskin Itu Tetap Ada Dalam Kemiskinan Kalau Memang Itu Tidak Diberdayakan Masyarakat Miskin Oleh Karena Itu Maka Beberapa Konsep Yang Terutama Adalah Meningkatkan SDM Terutama SDM Masyarakat Miskinan Kemudian Setelah SDM Itu Sudah Ditingkatan Maka Kita Harus Alokasikan Anggaran Yang Cukup Untuk Dalam Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Fokus Meningkatkan Pendapatan Salah Satu Faktor Untuk Kemudian Kemiskinan Juga Adalah Apa Perumahan Yang Layak Saya Kalau Jadi Maka Saya Fokus Untuk Menuntaskan Rumah Tidak Laikuni Di Kota Tual Sebagai Salah Bagian Daripada Kriteria Kriteria Kemiskinan Dan Kedua Adalah Meningkatkan Pendapatan Berarti Bapak Dan Pak Jika Siap Menuntaskan Semua Permasalahan Yang Ada Di Kota Tual Yang Anggota DPR Yang Senior Maka Saya Kira Kami Dua Sangat Memahami Berbagai Masalah Yang Dihadapi Oleh Kota Tual Maka Kami Akan Lakukan Terima Tidak Terima 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 Tidak Tidak